Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bertemu lagi dengan CQR masih dengan resep kue dan camilan memanfaatkan selai pisang dan ini adalah resep yang ketiga hasilnya kuenya sangat cantik disini ada 3 macam datar gulung yang satu berpori kasar dan yang satu lagi berpori halus nah ini adalah dadar gulung yang berpori kasar dan yang ini adalah dadar gulung yang berpori halus untuk tips dan cara pembuatannya teman-teman bisa simak pada video ini bismillahirrahmanirrahim enak sekali rasa pisangnya sangat terasa terpadu dengan kelapa kurih manisnya pas kulit dadar gulung juga terasa lembut sekali dan bahan yang perlu kita siapkan bahan untuk membuat isian dan bahan untuk membuat kulit untuk bahan isian satu mangkok selai pisang cara pembuatannya videonya sudah saya share sebelumnya teman-teman bisa cek link di deskripsi kelapa parut saya buat dari satu butir kelapa kemudian gula 4 sendok makan karena selai pisangnya sudah manis saya hanya menggunakan 4 sendok makan gula kemudian setengah sendok teh garam untuk bahan kulit 250 gram tepung terigu atau 25 sendok makan tepung terigu kemudian 1 sendok makan tepung tapioca setengah sendok teh baking powder vanili bubuk dan garam setukupnya pewarna makanan dan air sebanyak 600 ml panaskan wajan masukkan kelapa parut disini saya menggunakan kelapa parut yang saya buat dari satu butir kelapa dua kali lipat dari kebutuhan dengan tujuan nanti unti selai pisang ini bisa sisa dan bisa dipergunakan untuk pembuatan resep selanjutnya masukkan gula pasir tambahkan kurang lebih setengah sendok teh garam atau secukupnya kemudian aduk-aduk agar semua tahan tercampur masukkan selai pisang selai pisang ini masih sangat kental sekali diaduk-aduk sehingga selai pisang bisa menyatu dengan kelapa nanti kalau sudah terkena panas cukup akan lembek kembali dan kita bantu ini saya beri air secukupnya karena selainya terlalu kental sehingga bisa lebih lembek dan bisa menyatu dengan kelapa untuk pembuatan unti selai pisang ini memang dibutuhkan kesabaran dengan api yang sedang kita akan memasak unti selai pisang ini sampai tanak atau sampai matang sehingga nanti jika digunakan sebagai isian kue tidak akan cepat besi unti selai pisang ini sudah mulai menimbulkan aroma wangi wangi pisang yang tercampur dengan kelapa ini menandakan kalau unti pisang sebentar lagi akan matang dan ini juga bisa dilihat sudah tidak lagi melekat atau menempel pada wajan kecilkan api kita aduk-aduk untuk beberapa saat aduk-aduk untuk beberapa saat adukkan api unti selai pisang sudah masak dan siap diangkat dan wadah masukkan tepung terigu tambahkan tepung tapioca atau tepung ganji baking powder garam vanili bubuk tambahkan air secara bertahap sambil diaduk-aduk menjadi adonan yang lembut setelah adonan nanti terasa lembut sisa air dimasukkan semua sambil tetap diaduk kemudian saring adonan supaya tidak ada tepung yang bergerindil sisihkan adonan yang belum diberi pewarna kurang lebih 50 ml sisanya berikan warna teman-teman bebas memilih warna apa saja disini saya menggunakan warna hijau apel yang saya tambahkan dengan sedikit warna kuning adonan yang adonan yang tanpa pewarna yang untuk kita sisihkan kita tuang ke dalam botol yang tutupnya berlubang kecil saya memakai botol lada bubuk oles dengan minyak wajan yang sudah dipanaskan tuang adonan putih seperti ini untuk memberi motif atau variasi tunggu permukaannya mengering baru kita tuang dengan 1 sendok sayur adonan warna hijau ratakan pada permukaan wajan dengan api sedang kita tunggu permukaan kue kesat atau kering setelah permukaannya kesat seperti ini kita angkat kita letakkan di piring nah teman-teman disini bisa menyaksikan pori-pori kulit dadar lebih kasar ketika wajan dioles dengan minyak cukup banyak maka pori-pori dadar gulung akan lebih kasar untuk membuat kulit dadar yang berpori halus wajan dioles dengan sedikit minyak disini saya menggunakan kapas supaya tidak terlalu banyak minyak yang menempel di wajan kemudian tuang adonan putih untuk motif tunggu sesaat sampai permukaannya kesat atau kering tuang 1 sendok sayur adonan hijau kemudian ratakan pada permukaan wajan dengan api sedang kita tunggu kulit dadar matang yang ditandai dengan permukaannya lebih kesat dan tepi kulit lebih kering angkat kulit dan letakkan di piring sekarang bisa dilihat kalau kulit dadar pori-porinya lebih halus ambil satu kulit dadar kemudian beri unti seli pisang secukupnya letakkan agak di tepi kemudian kita lipat kulit dadar gulung seperti kalau kita melipat anglob seperti ini hasilnya cantik dan rapi lakukan untuk semua kulit dadar sampai habis agar dadar gulung terlihat semakin cantik kita bisa mengemasnya dengan plastik dan menghiasinya dengan daun pandan cantik sekali tambah menarik ketika sudah dikemas dengan plastik dan dihiasi daun pandan dan inilah hasilnya dua buah dadar gulung yang satu berpori halus yang satu lagi berpori kasar teman-teman nanti silakan memilih mana yang lebih disuka tipsnya jika menghendaki dadar gulung dengan kulit berpori halus maka wajan dioles dengan sedikit minyak sedangkan jika menghendaki dadar gulung berpori kasar wajan sebelum dituangi adonan dioles dengan minyak lebih banyak semoga bermanfaat wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati